Intro Terima kasih anda kembali bersama kami Pemirsa bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno Mendatangi kediaman Majin Purnawirawan Edy Marzuki Nalapraya Mantan Wakil Gubernur Jakarta tahun 80-an Di Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat Rano meminta restu Edy Marzuki untuk mengikuti pilkada DKI 2024 Bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno Mendatangi kediaman Majin Purnawirawan Edy Marzuki Nalapraya Mantan Wakil Gubernur Jakarta tahun 84-87 Di Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat Kedatangan Rano ke kediaman Edy Marzuki untuk meminta doa restu Sekaligus konsultasi tentang pencalonannya Edy Marzuki Nalapraya juga merupakan bapak pencaksilat dunia Dari pertemuan ini, Rano juga berharap pencaksilat bisa terus dilestarikan Karena merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia Jadi memang sangat wajar lah saya minta doa Nah inilah artinya Silaturahim ini Terputus Mudah-mudahan Amal ibadah juga tidak Ada harapan Saya menginginkan Kong Pengeri Pencaksilat itu harus berkiru sendiri Karena apa? Pencaksilat itu adalah budaya Dia bukan hanya, apa namanya, bela diri Tapi itu adalah kultur di budaya Itulah harapannya Yang sangat wajar Apalagi beliau ini kan Ini tokoh dunia, bukan tokoh Indonesia Maka mungkin ada rencana Mungkin mau bikin museum pencaksilat di sini Karena ya inilah ruknya Apa namanya Kebudayaan itu Rano Karno maju di Pilkada Jakarta 2024 Mendampingi Pramono Anu Diusung Partai PDI Perjuangan Dari Bogor, Jawa Barat Wilden Hidayat, Ainews melaporkan Sementara itu Deddy Mulyadi siap melawan Tiga pasangan lainnya Dalam Pilkada Jabar 2024 Deddy tak gentar dengan lawan-lawannya Yang merupakan Ketua Umum Partai Hingga Selebritas Empat pasangan calon siap bertarung Dalam Pilkada Jawa Barat 2024 Salah satunya Deddy Mulyadi Erwan Setiawan Diusung 14 partai Deddy Mulyadi tidak gentar melawan para pesaingnya Mulai dari Ketua Umum PKS Ahmad Syaiku Hingga Selebritas yang menjadi bakal calon wakil gubernur Seperti Ronald Surapraja dan Gita KDI Beskita gentar Deddy mengaku tidak punya strategi khusus Untuk menang dalam Pilkada Jabar Nanti strategi apa Pak? Nanti butuh Saya gak punya strategi apa-apa Saya kan dari dulu Kalau berpolitik gak pernah berstrategi Strategi saya itu adalah Berbuatlah baik pada warga Jangan hanya untuk kepentingan Pilku Udah aja terus Saya gak punya berstrategi Saya makan gini aja dari dulu gak berubah Gitu loh Gak punya strategi apapun Karena saya yakin betul rakyat Jawa Barat itu Punya pikiran dan punya hati Dan dia akan memilih pemimpin Yang konsisten Untuk kepentingan warga Kalau keberadaan Selebritas itu yang ikuti Pilgrup sekarang Ada pengaruh juga Pak? Oh bukan Santai aja Sekarang tuh gini loh Di era media sosial ini Sulit kita menyebutkan selebritas Mantan Bupati Purwakarta Dua periode ini mengaku Terus bertemu dan melayani warga Tanpa trikat urusan politik Seperti Pilkada Jabar Sementara itu meski kalah suara Nisya Ahmad dilantik Jadi anggota DPRD Jawa Barat Periode 2024-2029 Adik Rafi Ahmad tersebut Melenggang ke kursi legislatif Setelah Torikoh Nasrullah Fitriah Kedepan mengundurkan diri 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Telah resmi dilantik Di Gedung Merdeka, Kota Bandung Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Kemarin Senin 2 September 2024 Salah satunya Nisya Ahmad Adik selebritas Rafi Ahmad Sebelumnya Nisya yang merupakan Kader PAN Sempat dinyatakan Tidak lolos Dalam kontestasi Pemilihan Legislatif Nisya kalah dari Torikoh Nasrullah Fitriah Kader PAN lain Yang mendapat suara Lebih unggul dari dirinya Namun Calon anggota terpilih Torikoh Nasrullah Fitriah Mengundurkan diri Sehingga Nisya Ahmad Menggantikannya Ya, semuanya Tate itu masuk Negantikan Itu PAW Bu Torikoh Atau gimana Yang ini tuh Mekanisme dalam Di PAN Ya, jadi Pokoknya saya disini Bagian dari PAN Deput-deput dari PAN Insya Allah saya menggantikan Tugasnya setengah. Terima kasih. Kalau disuruh milik komisi, komisi berapa rencana? Nanti biar itu kan dirapatkan lagi dulu, kita lihatlah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Diketahui dalam pemilihan legislatif, Nisi Ahmad maju melalui Partai Amanat Nasional untuk daerah pemilihan Jawa Barat II. Dirinya lolos pilek dengan perolehan suara 50.422. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Aiyus, melaporkan. Pemirsa perdebatan sengit terjadi antara Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina, dan Akademisi Roky Gerung dalam program Rakyat Bersuara. Ada mulut ini dipicu soal tudingan campur tangan Presiden dalam pilkada. Tidak usah, strike through the point saja, Roky. Jangan kau bodohin terus masyarakat ini. Saya cuman bodohin. Buktikan. Mereka tidak mungkin saya bodohin. Mereka tonton kebodohanmu. Oh enggak. Saya ngomong dengan fakta dan bukti yang valid. Anda ngomong dengan opini dan framing yang enggak benar buat bangsa ini. Ini metodologi. Kita berikan sepatan dulu, bentar. Silahkan Roky, silahkan Roky. Jadi potong dulu, silahkan. Di dalam metodologi ada prinsip parsimony. Itu cara berpikir. Hoax itu. Bagaimana? Pengetuahanmu tentang metodologi minus tujuh tuh. Yuh enggak ngerti metodologi. Bagaimana saya mau ajak kamu berpikir. Kalau prinsip berpikir, yuh enggak tahu. Inilah, Anda merendahkan orang. Seperti Anis kemarin kasih 11 poin ke Pak Prabowo. Pak Prabowo jadi Presiden. Saya tidak merendahkan. Saya merendahkan kemampuanmu berpikir. Manusia-manusia yang tukang merendahkan orang. Ini satu ini. Fitnah orang. Kerjanya memang begini, pecundang. Oke, lanjut. Minum berikir. Sebelum Roky ya. Saya mau lanjutin. Tidak, 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 tidak. Saya mau lanjutin. Nanti saya bisa sempat. Sabar, sabar. Oke. Minum dulu, minum. Seseorang yang mengklaim punya otak. Dia tahu basis otaknya apa tuh. Itu cara berpikir tadi. Saya baru terangkan satu hal kecil. Parsimoni. Dan you gak tahu. Bagaimana mungkin you punya ijazah gak tahu apa itu parsimoni. Ustaga. Di dalam hukum pun ada prinsip parsimoni. Maksud saya terangkan? Roky. Tunggu, tunggu saya mau terangkan. Saya mau ajarin you. Saya gak perlu diajari oleh anda. Tunggu, anda lulus doktas hukum. Sebagai orang hukum, saya minta bukti. Oke, saya terangkan. Saya minta bukti. Oke. Ya kan, kau gak usah ngomong panjang lebar. Saya hanya minta bukti kau mana. Oke, saya terangkan. Oke, saya terangkan. Itu aja, kita orang hukum. Oke, saya mau terangkan. Berdasarkan bukti dan fakta itu loh. Iya, saya mau terangkan sekarang. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang-orang lain. Saya jangan. Dia minta bukti. Dia minta bukti. Buktikan. Untuk membuktikan perlu cara pembuktian. Cara pembuktian. Ayo silahkan. Anda mau bukti yang kompleks atau yang parsimony? Terserah anda mau kasih bukti apa aja. Rakyat mendengar. Anda bohong atau bukti itu asli atau bohong? Saya kasih bukti parsimony-nya ya. Di dalam ilmu hukum ada prinsip. Fakta zun zervanda. A pact must be served. Tahu? Prinsip itu? Dalam ilmu hukum. Sudahlah, saya ini bukan mahasiswa baru yang Anda harus terangkan. Anda tahu nggak supaya saya terangkan? Sekarang ngomong aja, mana buktinya? Itu loh. Ini saya mau terangkan. Enggak. Kita kalau di pengadilan, bro. Enggak ada kita ngomong panjang-panjang kayak begini. Langsung mana buktinya? Hakim akan minta itu. Oke, Anda hakim ya. Saya terangin ya. Buktinya namanya pakta zun zervanda. Tahu nggak istilah itu? Saya bilang, Raky, mana buktinya? Sekarang kita ngomong mengenai presiden yang melakukan cawe-cawe. Saya pakai bahasa Inggris. A pact must be served. Namanya pakta zun zervanda. Perjanjian harus diucapkan. Mana? Pasal pidana berapa? Yang pak presiden itu lakukan. Anda ini ngomong apa? Anda ini. Buktikan undang-undang mana yang dilanggar pasal berapa. Ini saya mau terangkan. Itu kita ngomong. Oke, silahkan, Raky. Silahkan, Raky. Saya terangkan pelan-pelannya. Saya akan terangkan pakai dalil hukum. A pact must be served. Pacta zun zervanda. Pacta itu pek artinya perjanjian. Betul nggak? Sun artinya jangan sampai. Bener nggak? Salah. Sebaru gue artinya, makanya udah salah. Sun itu artinya must. Bukan sebaliknya. Ya bagaimana si muter? Ini dia sedungu ini. Bukan, saya mengiakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Sekarang kan, mana dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia. Ini manusia pecundang, yang sangat merugikan bangsa kita ini. Dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan, mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada, Raky. Mana? Nggak ada. Kau nggak usah ngomong, saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin. Nggak. Sebagai orang hukum, mana? Pasal-pasal. You masih banyak siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini, mana pasal-pasal yang dilanggar oleh Presiden. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah, kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip men... Nggak, nggak, nggak. Kita orang hukum, kita mengomong... Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Eh kau, kau... Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik. Kita akan kembali saat lagi. Tape-rape sama kami di Raiet Bersuara. Pemirsa KPK akan memanggil Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang pengharap untuk dimintai klarifikasi terkait dengan gratifikasi jahat pribadi. Sementara itu, politisi PSI, Chris Natali, mengaku tidak tahu keberadaan Kaisang yang menghilang usai jadi sorotan. Pusat jadi sorotan terkait tugaan gratifikasi pesawat jet pribadi. Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo, sekaligus utama PSI, Kaisang Pangharap, dan istrinya Eri Ragudono menghilang. Bahkan sejumlah politisi PSI pun mengaku tidak tahu di mana keberadaan Kaisang. Mas Kaisang sekarang di mana? Iya sih, sekarang di mana sih, Mas Kaisang? Saya udah nggak di struktur, jadi nggak mantau hari-hari. Cek dulu tersalah bagi informasi saya dari saya. Masih gini, Mas? Belum, belum saya cek. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi bercara memanggil Kaisang Pangharap atas dugaan penerimaan gratifikasi. KPK akan mengirimkan surat undangan kepada Kaisang untuk klarifikasi. Klarifikasi ini guna mencari jawaban apakah fasilitas yang terima Kaisang ada kaitannya dengan penyelenggaraan negara. Kini KPK tengah menyusun daftar pihak yang akan diperiksa. KPK itu hanya berwenang memeriksa gratifikasi kalau menyangkut penyelenggaraan negara. Saya sampaikan, iya. Ya kan gitu kan? Kenapa kami membutuhkan penjelasan dari saudara Kaisang terkait hal ini? Karena kami menduga patut diduga. Patut diduga. Itu ada kaitannya dengan penyelenggaraan negara. Dan kita tahu kan orang tua dari saudara Kaisang seperti itu. Sementara itu, orang dekat Kaisang sekaligus waktu ketua TKN Prabowo Gibran menyebut Kaisang merupakan seorang pengusaha yang wajar bila menumpangi jet pribadi. Logikanya sangat mustahil ya. Tapi ya silakan aja kalau ada yang memang mau menyelidiki ya. Karena memang Mas Kaisang ini adalah juga seorang pengusaha. Dan ada temannya juga yang di private jet itu mereka memang pengusaha gitu. Jadi, saya sendiri juga seorang pengusaha ya. Jadi, saya pikir masyarakat banyak juga yang menggunakan private jet gitu. Jadi, bukan suatu hal dosa yang besar ya orang menggunakan private jet. Sepanjang tidak menggunakan ini atas fasilitas negara atau uang hasil korupsi atau kejahatan. Sebelumnya, dugaan gratifikasi berkembang. Usai Erina Gudono mengunggah foto pesawat dalam perjalanannya ke Amerika Serikat di media sosial. Diketahui, pesawat itu merupakan jadis Gulfstream G-650ER milik perusahaan besar yang menjalin kerjasama dengan Pemkosolo saat masih di pimpin KKK Sang Gibran Raka Buming Raka. Tim Liputan I News melaporkan.